Pemirsa, ikutin terus ya update berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh iya, like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih. Di samping itu bakal calon wakil wali kota Banjarmasin dari jalur perseorangan Ahmad Firdaus kembali melakukan penyemprotan disinfektan di kawasan Gang Hasanudin, Jalan Pangeran Antasari, Banjarmasin upaya penyemprotan murni untuk masyarakat dan tidak ada muatan politik di dalamnya. Bakal calon wakil wali kota Banjarmasin dari jalur perseorangan Ahmad Firdaus menyerahkan bantuan alat penyemprot disinfektan secara simbolis kepada Ketua DPD Pemuda Islam Kalimantan Selatan, Muhammad Hasan di kawasan Gang Hasanudin, Jalan Pangeran Antasari, Banjarmasin. Usai penyerahan alat semprot, para relawan BPK serta relawan pemuda Islam melakukan penyemprotan di setiap sudut rumah hingga mendapat sambutan antusias warga. Aksi penyemprotan ini dipantau langsung Ahmad Firdaus sekaligus berkomunikasi dengan masyarakat untuk menjaring aspirasi dari mereka tentang masalah yang dihadapi mereka saat ini. Ketua DPD Pemuda Islam Kalimantan Selatan Muhammad Hasan mengaku pihaknya sangat terbantu dengan adanya penyemprotan disinfektan ini dan berharap wilayahnya bisa terhindar dari penyebaran virus COVID-19. Yang mana Alhamdulillah beliau bersama rombongan rekan-rekan langsung berusukan ke tempat kita sekaligus beliau menyiapkan dalam rangka penyemprotan untuk terhindarnya kita dari virus corona. Kalau yang sebelumnya belum ada, kalau di luar ada yang dari instansi. Kalau pribadi apalagi kandidat calon tidak ada. Kita mengharapkan semuanya harus turun tangan karena untuk menghindarkan penyakit semua harus kompak. Ini merupakan kegiatan lanjutan yang ditargetkan akan menghabiskan 5.000 liter disinfektan sebagai upaya pencegahan penyebaran virus COVID-19. Erwin Yudanmari, Banjar TV Diundurnya pelaksanaan pilkada hingga tahun 2021 oleh pemerintah ternyata bukan menjadi hambatan bagi bakal calon wakil wali kota Banjarmasin dari jalur perseorangan Ahmad Firdaus untuk ikut peduli dalam memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 di Banjarmasin. Karena itu, untuk saat ini pihaknya akan fokus terhadap upaya pencegahan penyebaran virus COVID-19 dan mengenyampingkan masalah pencalonan dirinya yang berpasangan dengan Anang Misran. Selain melakukan penyemprotan disinfektan ke rumah warga, kedepannya Ahmad Firdaus berencana untuk memberikan bantuan berupa fasilitas cuci tangan sehingga masyarakat bisa menerapkan pola hidup bersih sehat dan terhindar dari virus COVID-19. Apalagi anjuran cuci tangan ini disampaikan langsung oleh organisasi kesehatan dunia WHO yang sangat efektif dalam menghindarkan diri dari virus COVID-19. Insya Allah nanti kita akan siapkan lah fasilitas itu, bantuan-bantuan itu seperti cuci tangan, kita siapkan posko-posko mungkin berapa tandon yang 300 liter, nanti kita siapkan bak cuci tangannya gitu ya. Jadi kita pengen membina lah ke masyarakat untuk bagaimana cara hidup sehat. Kalau hidupnya sudah memiliki bahwa cara hidup sehat begini otomatis lingkungannya juga secara otomatis dia merasa apa yang kurang bersih ya mereka merasa secara otomatis ya mereka pasti akan menyikapi hal yang dianggap tidak bersih ya otomatis dibersihkan oleh mereka sendiri. Nah itu aja kita mencoba mensosialisasikan bagaimana cara hidup bersih. Dengan adanya bantuan ini diharapkan masyarakat bisa mulai menerapkan pola hidup bersih sehat dan menjaga kebersihan lingkungan terlebih yang berada di kawasan kumuh dan padat penduduk. Erwin Yudanwari, Banjar TV Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!